Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin ya robbal alamin Intro Al-Qisah ada seorang ilmuwan astronomi Yang sangat pintar dan jenius Dia bernama Tuan Yahya Karena kejeniusannya inilah Ia sering diundang di kerajaan-kerajaan Untuk memberikan bidato seminar Tapi ada yang aneh pada diri Tuan Yahya Dalam sebulan Asisten yang mendampingi selalu berganti-ganti Hingga pada suatu ketika Ia diundang ke istana Raja Harun al-Rosid Dan kali ini ia datang sendirian Tanpa didampingi oleh asistennya Melihat itu Baginda Raja bertanya kepadanya Dimana asistenmu Tidak seperti biasanya kau datang sendirian Tuan Yahya menjawab Benar yang mulia Orang yang bekerja padaku rata-rata membosankan Loh memangnya kenapa? Tanya Baginda Raja Aku kan selalu dibusingkan oleh pekerjaanku Tapi asistenku tak ada yang bisa menghiburku Jawab Tuan Yahya Oh jadi itu alasannya Jangan khawatir Di negeriku ini ada seorang yang pandai menghibur Barangkali kau berniat menjadikannya asisten Kata Baginda Raja Benarkah yang mulia Berapapun bayarannya Itu tidak masalah Balas Tuan Yahya Kemudian Baginda Raja Perintahkan beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas Singkat cerita Setelah keduanya bertemu Tuan Yahya menawarinya pekerjaan Bagaimana Abu Nawas apakah kau bersedia Tanya Tuan Yahya Karena diiming-imingi bayaran besar Abu Nawas pun dengan senang hati menerimanya Baiklah Abu Nawas Mulai besok ikutlah denganku Aku diundang ke negeri seberang Untuk mengisi bidato seminar Kata Tuan Yahya Dan pada keesokan harinya Pergilah keduanya dengan mengendarai hewan kuda Selama dalam perjalanan Abu Nawas selalu menghiburnya Dengan berbagai macam cerita lucu Tentu saja Hal ini membuat Tuan Yahya sangat terhibur Tidak percuma aku membayarmu Abu Nawas Bagaimana kalau kau bekerja selamanya untukku Tanya Tuan Yahya Baik aku bersedia Tuan Balas Abu Nawas Sejak saat itu Hubungan keduanya bertambah semakin agrab Sampai Tuan Yahya tak canggung-canggung Berkeluh kesah kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Sebenarnya aku bosan dengan semua seminar ini Kata Tuan Yahya Kenapa Tuan Bukankah pekerjaan Tuan itu mudah Sudah gitu bayarannya besar lagi Ujar Abu Nawas Iya aku akui itu Tapi setiap kali aku menghadiri seminar Aku selalu mengatakan hal yang sama berulang-ulang kali Balas Tuan Yahya Benar juga Tuan Selama saya bekerja dengan Tuan Saya sampai hafal pidato yang disampaikan Tuan Timbal Abu Nawas Agar Tuan tidak jenuh Bagaimana Kalau di acara seminar besok Biar aku saja yang menggantikan Toh mereka belum pernah melihat wajah Tuan Jadi mereka tidak akan mungkin tahu Usul Abu Nawas Wah itu ide yang bagus Tapi kau harus mengenakan jubahku Abu Nawas Dan aku mengenakan pakaianmu Agar penampilanmu lebih meyakinkan Balas Tuan Yahya Mereka pun akhirnya bertukar pakaian Ketika keduanya tiba di tempat seminar Abu Nawas dengan tampilan berwibawa Tuan Yahya naik ke atas panggung untuk berpidato Sementara Tuan Yahya duduk di antara para tamu undangan Awalnya segalanya berjalan lancar Abu Nawas menerangkan ilmu astronomi dengan penuh meyakinkan Para hadirin pun bertepuk tangan mengagumi kejeniusannya Tiba-tiba terbesit di benak Tuan Yahya untuk mengerjai Abu Nawas Ia membisikkan sesuatu kepada seseorang yang duduk di sampingnya Hei kawan Tanyakan pertanyaan ini kepadanya Apakah dia bisa menjawabnya atau tidak Orang itu pun menurut Dan segera berdiri untuk bertanya Ia bertanya dengan pertanyaan sulit Yang belum pernah ditanyakan oleh siapapun Mendapati hal itu Abu Nawas sempat gelagapan Ia tidak tahu harus menjawab apa Adapun Tuan Yahya terlihat sekitikan menahan tawa Menyadari dirinya sedang dikerjai Abu Nawas tak kehilangan akal Dengan akal cerdiknya Ia bisa melepaskan diri dari situasi tersebut Abu Nawas pun berkata kepada si penanya Tuan pertanyaan Anda sangat mudah Biar asistenku saja yang menjawab Kata Abu Nawas Maka Abu Nawas pun turun dari panggung Dan menyuruh Tuan Yahya menggantikannya Walhasil Tuan Yahya harus menjawab pertanyaan Yang dibuat sendiri olehnya Setelah dijawab oleh Tuan Yahya Para tamu undangan yang hadir Bertambah takjub dengan Abu Nawas Luar biasa Asistennya saja bisa secerdas itu Apalagi orangnya Ucap mereka dengan penuh kegaguman Begitu acara seminar telah selesai Tuan Yahya tak sanggup menahan tawanya Dasar otakkan cil kau Abu Nawas Ternyata kau cerdik juga Di situasi yang sulit pun Kau bisa dengan mudah melepaskannya Kata Tuan Yahya sambil terus tertawa Kisah selanjutnya Rencana Allah menciptakan manusia Dimana akan menjadi kholifah di bumi Awal mulanya mendapat pertentangan Dari para malaikat di surga Terutama oleh iblis Yang kala itu bernama Azazil Mereka beranggapan Bahwa manusia hanya akan menjadi perusak Dan membuat pertumpahan darah Akan tetapi Allah menjelaskan Bahwa Allah lebih tahu Atas apa yang Allah kerjakan Mendengar itu barulah para malaikat Tidak berani lagi membantah Namun tidak dengan iblis Ia masih menolak dengan rencana Allah Yang akan menciptakan Nabi Adam Sebagai manusia yang menempati bumi Apalagi ketika iblis tahu Bahwa kelak derajat kemuliaan manusia Akan melebihi dirinya Rasa iri dengki dan hasud Mulai muncul pada diri iblis Padahal sebelumnya Iblis adalah makhluk yang paling taat Dan paling alim pada masa itu Sampai-sampai Ia diberi kepercayaan Sebagai pemimpin para malaikat di surga Proses penciptaan Nabi Adam pun dimulai Yang memakan waktu Sampai 120 tahun Dengan melalui 4 tahapan Dimana tiap tahapannya Memakan waktu 30 tahun Sebenarnya Allah bisa saja menciptakan Nabi Adam Hanya dengan waktu yang sangat singkat Bahkan kurang dari 1 detik Akan tetapi Allah sengaja melakukan ini Sebagai pembelajaran bagi manusia Sebelum 4 tahapan tersebut dilalui Allah perintahkan malaikat Israel Mengambil segenggam tanah di bumi Sebagai bahan dasar penciptaan Nabi Adam Setelah segenggam tanah didapatkan Allah perintahkan Israel Meletakkan tanah itu di depan pintu surga Tempat yang telah dipilih Allah Untuk proses penciptaan Nabi Adam Pada tahapan pertama Allah perintahkan Jibril Mencampur berbagai macam tanah Dari mulai yang warna hitam Warna coklat Dan warna putih Warna putih inilah Yang kelak Allah akan menciptakan Para Nabi dan Rasul Proses ini berlangsung Selama 40 tahun Pada tahapan kedua Allah perintahkan malaikat Ridwan Untuk mencampurinya Dengan air keselamatan Proses ini berlangsung Selama 40 tahun Setelah tanah itu diadun Sampai menjadi lengket Allah membiarkannya Sampai 40 tahun Hingga menjadi tanah yang keras Setelah mengeras Allah membentuknya Sebagai manusia pertama Yaitu Nabi Adam Ketika sudah berbentuk manusia Allah membiarkannya Selama 40 tahun Menurut Asa'labi Dalam setahun Allah menghujaninya Dengan awan kesedihan Dan kebingungan Satu tahun berikutnya Allah menghujaninya Dengan awan kesenangan Dan kebahagiaan Setelah kedua proses Telah dilalui Iblis mencuri kesempatan Mendekati jasad Nabi Adam Yang masih berbentuk tanah liat Kemudian Ia mengelilinginya Dengan penuh kebencian Iblis mencoba mencari tahu Bagaimana caranya Agar bisa memasuki tubuh Nabi Adam Maka dibukullah bagian perutnya Akibat pukulan iblis ini Bagian perut yang terkena pukulan Berubah menjadi pusar dan berlubang Mengetahui hal itu Iblis segera memasuki perut Nabi Adam Dan melihat seluruh isi anggota badannya Dari mulai urat nadinya Jantungnya Sampai aliran darah di tubuhnya Hanya satu yang tidak bisa Dimasuki iblis Yaitu hati Nabi Adam Sebab Tidak ada satupun yang bisa mengetahui Kecuali Allah SWT Tak berhenti sampai disitu Iblis kemudian Meludahi pusar Nabi Adam Setelah merasa puas Dengan apa yang dilakukan Iblis pun pergi meninggalkannya Inilah awal murka Allah kepada iblis Iblis pun dikeluarkan dari surga Dan tertahan di luar gerbang surga Akibatnya Kepencian iblis kepada Nabi Adam Semakin bertambah Kali ini Ia berusaha merusak tubuh Nabi Adam Dengan meminta bantuan kuda Yang ada di surga Tapi ia bingung Bagaimana cara menyampaikannya Sedangkan dirinya tertahan di luar gerbang surga Lantas Ia mencoba meminta izin Kepada para malekat yang menjaga gerbang Tapi dengan tegas mereka menolaknya Karena itu adalah perintah Allah Kemudian Iblis minta bantuan makhluk-makhluk lain Yang sering keluar masuk ke dalam surga Permintaan iblis ini pun ditolaknya Mereka tidak ada yang berani melanggar perintah Allah Hingga pada akhirnya Iblis bertemu ular Yang pada saat itu Ular merupakan makhluk terindah di surga Dengan mempunyai empat kaki dan bisa terbang Melalui tipu dayanya Iblis meminta ular Agar mengizinkan dirinya Memasuki mulut si ular Dan meminta kepada ular Untuk membawanya menyelinap masuk ke dalam surga Karena tertipu rayuan iblis Ular pun menuruti permintaannya Setelah berhasil memasuki surga Iblis segera menemui hewan kuda Wahai kuda Taukah engkau Bahwasannya makhluk yang akan Allah ciptakan Kelak anak dan keturunannya Akan menaiki punggung seluruh keturunanmu Kata iblis kepada kuda Mendengar itu Kuda pun menjadi marah Ia segera menghampiri Nabi Adam Yang masih berbentuk tanah liat Tujuannya adalah Untuk menginjak-injaknya sampai hancur Akan tetapi Allah maha tahu Allah langsung mencongkel bagian tubuh Nabi Adam Yang terkenal ludah iblis Dimana di bagian tubuh yang tercongkel Seketika berubah menjadi seekor anjing Lalu anjing tersebut Mengusir kuda yang hendak merusak tubuh Nabi Adam Dari situlah Mengapa anjing merupakan hewan yang setia pada tuannya Karena anjing sendiri diciptakan untuk melindungi manusia Lalu Kenapa anjing adalah hewan yang haram Itu dikarenakan Anjing tercipta dari ludah iblis Sementara Ular yang telah melanggar perintahnya Allah menghukumnya dengan mencabut keindahan bentuknya Sayap-sayapnya dihilangkan Begitu juga dengan kaki-kakinya Dan Allah Menjadikan ular Mulutnya menjadi berbisa Itu dikarenakan Mulutnya telah digunakan iblis Untuk bersembunyi Ketika menyelinap masuk ke dalam surga Setelah 40 tahun berlalu Jasad Nabi Adam Diberi pendengaran dan penglihatan Sebelum jasad Nabi Adam disempurnakan Dengan meniupkan ruh ke dalamnya Allah menguji dua elemen yang ada pada Nabi Adam Yaitu akal dan nafsu Ujian ini dimaksudkan Agar manusia memahami fungsi dan tata cara menggunakannya Dan bagaimana cara menaklukkan keduanya Ujian pertama dilakukan kepada akal Allah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap Akal pun segera menuruti perintahnya Allah berfirman Siapakah aku dan siapakah kamu Akal menjawab dengan kerendahan hati Engkau adalah Tuhanku Dan aku adalah hambamu yang lemah Allah lalu memberikan kemuliaan kepada akal Karena ketundukannya terhadap perintah Allah Selanjutnya giliran nafsu yang diuji Allah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap Tapi nafsu hanya diam saja Allah berfirman Siapakah aku dan siapakah kamu Dengan sombongnya nafsu menjawab Aku adalah aku dan kamu adalah kamu Akibat kesombongannya ini Allah menghukumnya memasukkan ke dalam neraka jahim Akibat kesombongannya ini Allah menghukumnya dengan memasukkan ke dalam neraka jahim Selama seratus tahun Setelah seratus tahun berlalu Allah mengulangi pertanyaannya Siapakah aku dan siapakah kamu Nafsu masih saja dengan congkaknya menjawab Aku adalah aku Dan kamu adalah kamu Allah pun kembali menyiksanya ke dalam neraka Yang penuh rasa lapar dan dahaga selama seratus tahun Selama itu pula nafsu menjadi menderita Dan perlahan hilang kesombongannya Setelah menjalani hukuman tersebut Allah kembali bertanya Siapakah aku dan siapakah kamu Kali ini nafsu mengakui dan menjawab Engkau adalah Tuhanku Dan aku adalah hambamu yang lemah Ternyata Ia sudah sadar akan kelemahannya Dan mengakui kebesaran Allah Peristiwa ini mengajarkan kepada umat manusia Bila ingin mengalahkan nafsu Maka cara yang paling ampuh adalah dengan berpuasa Setelah jasad Nabi Adam sempurna diciptakan Allah meniupkan ruh ke dalamnya Awalnya ruh enggan masuk ke dalam jasad Nabi Adam Ruh berkata Wahai Tuhanku Bagaimana aku masuk ke dalam tempat yang begitu gelap Allah menyuruhnya sampai tiga kali Tapi ia tetap menolak Akhirnya Allah memaksa ruh Untuk memasuki jasad Nabi Adam Allah berfirman Seandainya engkau masuk dengan penuh suka hati Nisjaya engkau akan keluar dengan penuh suka hati pula Tapi engkau telah masuk dengan terpaksa Maka engkau akan keluar dengan terpaksa pula Dan ketika ruh telah berada di dalam jasad Nabi Adam Ia berputar-putar selama seratus tahun Pertama ia turun di kedua mata Nabi Adam Lalu kedua matanya bisa melihat Kemudian ruh turun di kedua lubang hidungnya Nabi Adam pun bisa menghirup udara Berikutnya ruh turun ke bibir dan risa Nabi Adam Adam pun bisa berbicara Dan kalimat yang pertama diucapkan adalah kalimat Alhamdulillah Nabi Adam ucapkan kalimat itu ketika ia baru saja mengalami bersin Allah pun menjawabnya Yarhamukallah Inilah awal mula adanya doa bersin dan doa menjawabnya Kemudian ruh turun ke dada Nabi Adam Lalu ke tulang rusuknya dan ke dalam perutnya Bersamaan masuknya ruh ke setiap organ tubuh Jasad Nabi Adam yang tadinya berupa tanah liat Seketika berubah menjadi daging Menjadi tulang dan menjadi darah Ketika ruh sampai ketumit Nabi Adam Nabi Adam tergesa-gesa untuk berdiri Tetapi ia tidak kuat untuk melakukannya Lalu Allah berfirman Manusia diciptakan bertabiat tergesa-gesa Al-Quran surat Al-Ambia ayat 37 Setelah ruh memasuki seluruh jasadnya Maka berdirilah Nabi Adam dengan wujud yang sangat sempurna Kemudian Allah berfirman Pergilah kamu dan berilah salam kepada para malaikat Dan dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatan Dan juga salam penghormatan dari anak keturunanmu Nabi Adam pun menghampiri para malaikat dan mengucapkan salam Assalamualaikum Para malaikat menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi Peristiwa ini merupakan asal usul adanya ucapan salam Demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam Dari mulai bentuk tanah hingga menjadi manusia seuduhnya Wallahuaklam bisawab Suatu hari Beginda Raja membuat pengumuman Bahwa istana sedang membutuhkan seseorang yang berminat jadi menteri kerajaan Sayembara ini terbuka untuk umum Siapapun boleh mendaftarnya Tapi untuk menjadi menteri tidaklah mudah Harus memenuhi persaratan dan lulus tes yang diadakan oleh istana Para penduduk pun berbondong-bondong mendaftarkan diri Lalu satu persatu diseleksi oleh pihak kerajaan Namun karena banyak yang tidak memenuhi syarat Dan tidak lulus mengikuti tes Mereka akhirnya gagal meraih impiannya Kabar tentang adanya lowongan menjadi menteri istana Sampai juga ke telinga Abu Jahil Abu Jahil sebenarnya tertarik untuk mendaftar Tapi mengingat kemampuan akan dirinya Ia yakin bahwa dirinya tak mungkin lolos seleksi Tiba-tiba terbesi di benaknya sosok Abu Nawas Bukankah Abu Nawas dekat dengan Beginda Raja? Aku akan minta bantuannya Supaya bisa jadi menteri tanpa harus mengikuti tes Pikir Abu Jahil Dengan membawa buah-buahan dan beberapa makanan yang disukai Abu Nawas Abu Jahil bertandang ke rumah Abu Nawas Ia kemudian mengutarakan niatnya Bahwa dirinya ingin menjadi seorang menteri Apa? Apa aku tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas kaget Tolonglah Abu Nawas Kamu kan dekat dengan Beginda Raja Tentu sangat mudah bagimu Untuk mengusulkan aku kepada Beginda Supaya menjadi menteri istana Pujuk Abu Jahil Tidak Abu Jahil Aku tidak mau melakukannya Tolak Abu Nawas Ini kesempatan satu-satunya Abu Nawas Aku ingin berbuat baik kepada masyarakat Aku ingin hidupku berguna bagi masyarakat Aku ingin di sisa hidupku ini dikenang sebagai menteri yang baik Rayu Abu Jahil Sejenak Abu Nawas tertiam Ia masih bingung Apakah ucapan Abu Jahil bisa dipercaya? Baiklah Abu Jahil Aku akan coba mengusulkanmu kepada Beginda Tapi awas Kalau kamu sampai berbuat sewenang-wenang dengan jabatanmu Aku sendiri yang akan menghajarmu Ancam Abu Nawas Abu Jahil pun berjanji Bahwa dirinya akan mengemban amanah dengan baik Singkat cerita Atas usulan Abu Nawas kepada Beginda Raja Abu Jahil akhirnya berhasil menjabat sebagai menteri Selang beberapa bulan kemudian Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga Tentang perilaku Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri Abu Jahil dengan seenaknya menaikkan pajak Dan terkadang mengambil hasil panen warga Manakala tak mampu membayar pajak Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram Ia pun segera berangkat ke istana untuk menemui Beginda Raja Abu Nawas hendak melaporkan perbuatan Abu Jahil Dan meminta supaya secepatnya Abu Jahil dipecat Akan tetapi Niat Abu Nawas untuk menghadap Beginda Raja mengalami kendala Pasalnya Para prajurit penjaga gerbang istana telah disuap oleh Abu Jahil Mereka diperintahkan agar tidak memperbolehkan Abu Nawas masuk ke istana Kurang ajar Abu Jahil Tunggu saja pembalasanku Ucap Abu Nawas penuh emosi Ia pun mencari cara supaya dibanggil Beginda Raja Suatu hari Abu Nawas mendengar kabar Bahwa Beginda Raja terganggu oleh suara burung hantu yang bersarang di dekat istananya Dari situlah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang Lalu ia membuat siasat bersama para warga Abu Nawas menyuruh para warga untuk menyebarkan berita Kalau dirinya bisa mengetahui bahasa burung Hanya dalam waktu sekejap berita ini pun beredar di masyarakat Yang akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja Baginda Raja yang kalah itu sering terganggu suara burung berinisiatif memanggil Abu Nawas Hal ini sontak membuat Abu Jahil was-was Sebab kalau sampai Abu Nawas bertemu Baginda Raja Nasib dirinya sebagai menteri akan berakhir Paduka yang mulia Untuk apa memanggil Abu Nawas kemari Bukankah Abu Nawas sering mengerjai paduka dengan berita bohongnya Kata Abu Jahil mencoba menjegahnya Apa urusanmu melarangku Bentat Baginda Raja Ampun paduka saya tidak melarang Saya hanya tidak ingin paduka dibohongi terus Ujar Abu Jahil beralasan Baiklah paduka saya akan menyuruh beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas Kata Abu Jahil melanjutkan Rupanya usaha Abu Jahil untuk menghalangi Abu Nawas bertemu Baginda Tidak berhenti sampai di situ Ia menyokok beberapa prajurit istana supaya berbohong kepada Baginda Raja Mereka disuruh berpura-pura telah mendatangi rumah Abu Nawas Akan tetapi Abu Nawasnya sedang pergi keluar kota Baginda Raja pun merasakan ada kejanggalan atas laporan beberapa prajuritnya itu Aneh Untuk apa Abu Nawas pergi keluar kota Tanya Baginda Raja dalam hati Kemudian Baginda Raja menyuruh tiga orang pengawal pribadinya untuk mendatangi rumah Abu Nawas Dan ternyata Abu Nawas tidak pergi kemana-mana Singkat cerita Akhirnya Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas datang ke istana menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Kemarilah sudah lama kita tidak bertemu Sambut Baginda Raja Abu Nawas lalu dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja Abu Nawas lalu dipersilahkan duduk di sampingnya Sementara Abu Jahil terlihat cemas dengan kehadiran Abu Nawas Begini Abu Nawas Saya dengar kabar kamu bisa tahu bahasa burung Apakah benar begitu? Tanya Baginda Raja Benar sekali paduka Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas berpura-pura Beberapa belakangan ini setiap hari aku selalu berganggu oleh teriakan burung hantu Barangkali kamu tahu apa yang dikatakan burung itu Apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut? Tanya Baginda Raja Tidak berapa lama terdengarlah suara teriakan burung hantu Dengan ekspresi meyakinkan Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan burung hantu Waduh bahaya paduka Ini sangat berbahaya Apa yang dikatakan burung hantu itu Sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan Ujar Abu Nawas berlagak cemas Memangnya apa yang dikatakannya? Tanya Baginda Raja penasaran Dia mengatakan sarangnya telah hancur Dan dia juga memperingatkan paduka Kalau paduka terus menyengsarakan rakyatnya Maka istana paduka juga akan hancur seperti sarangnya Jawab Abu Nawas menjelaskan Menyengsarakan bagaimana? Aku justru meringankan pajak untuk rakyatku Bahkan aku juga memberi bantuan modal Bagi siapa saja yang ingin membuka usaha Dan urusan ini aku percayakan Kepada Abu Jahil Balas Baginda Raja Itu kan yang paduka tahu Karena paduka hanya mendengar laporan dari menterinya Paduka tidak langsung bertemu dengan rakyat Tutur Abu Nawas Baik sekarang juga Saya akan menyuruh beberapa menteri Untuk mengecek kebenarannya Timbal Baginda Raja Tidak perlu repot-repot paduka Karena kedatanganku kemari Juga bersama para warga Mereka semua sudah menunggu paduka Di depan gerbang istana Mendengar hal itu Keringat Abu Jahil mulai keluar Wajahnya mendadak pucat Dan tubuhnya gemetaran Baginda Raja pun lalu menemui Para warga yang sudah berkumpul Di luar istana Mereka lalu mengadukan perbuatan Abu Jahil Selama menjabat sebagai menteri Sontak Baginda Raja menjadi emosi Kurang ajar kamu Abu Jahil Kamu berani berbuat zalim kepada rakyatku Kamu gunakan jabatanmu Untuk memeras rakyat Sekarang juga Kamu saya pecat Dan kamu akan menjalani hukuman penjara Dengan wajah tertunduk lesu Abu Jahil diseret masuk ke dalam penjara Oleh prajurit istana Abu Nawas juga memberitahu Baginda Raja Bahwa dirinya sebenarnya sudah lama Ingin memberitahu perbuatan Abu Jahil Tapi ketika akan memasuki istana Dia dihalang-halangi oleh beberapa prajurit Yang telah disokok oleh Abu Jahil Seketika itu juga Paduka langsung memerintahkan Untuk menahan beberapa prajurit Bayaran tersebut Ini semua salah kamu Abu Nawas Kamu kan yang dulu mengusulkan dia Untuk menjadi menteri Maka dari itu Kamu juga harus menerima hukuman Atas perbuatanmu Ucat Baginda Raja Saya akui itu memang salah saya Paduka Dan saya siap menerima hukuman Balas Abu Nawas Dengan lapang dada Abu Nawas menjalani hukuman penjara Selama sebulan Sedangkan Abu Jahil Dan beberapa prajurit bayarannya Harus menjalani hukuman yang cukup lama Harta ketayaan Abu Jahil Hasil kejahatannya Juga langsung disita oleh Baginda Raja Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih